Intro Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum, Bapak Ibu yang saya hormati Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi Terkait, update terbaru pencairan tunjangan sertifikasi Guru Triwulan 2 per Juli tahun 2023 di bawah naungan Kemdikbud Apabila merujuk pada Juknis sesuai dengan Permendikbud No. 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan, bulan Juli ini sudah masuk pencairan tunjangan sertifikasi Guru Triwulan 2 Yang mana dalam jadwal pencairan tanggal 31 Mei sinkronisasi data, pembayaran Triwulan 2 bulan Juni Berikut ini update pencairan tunjangan Triwulan 1 dan Triwulan 1 Tunjangan Sertifikasi Guru Daftar daerah yang telah pencairan tunjangan Triwulan 1 update per Juli tahun 2023 Kabupaten Bekasi, Pubaba, Kota Serang, Lampung Timur, Tojo Una-Una, Jambi, Bogor, Cianjur, Rof Kalimantan Barat, Pesawaran, Sarolangun, Tulungagung, Maris, Jember, Kukar, Yogyakarta, Asahan, Mamuju Tengah, Sulawai Barat, Klaten, Kutai Timur Daftar daerah yang telah pencairan tunjangan Triwulan 2 update Juli tahun 2023 Garut, Wonosobo Untuk pencairan tunjangan Triwulan 2 belum banyak daerah yang melakukan pencairan Dari informasi yang diperoleh baru dua daerah ini yang telah mencairkan tunjangan sertifikasinya Namun, sejatinya bukan hanya belum pencairan tunjangan Triwulan 2 Bahkan ada di daerah-daerah tertentu yang hingga saat ini belum pencairan tunjangan sertifikasi Guru Triwulan 1 Tentu ini menjadi halnya miris, pastinya guru-guru tersebut telah menunggu-menunggu tunjangan yang akan didapatkan, namun tak kunjung diperoleh Hal ini disebabkan pencairan tunjangan dari pusat kepada pemerintah daerah, kemudian dari pemda baru kepada rekening masing-masing guru Biasanya kendalanya terletak pada pencairan dari pemda ke rekening guru Yang disebabkan karena berbagai alasan Misalnya kesulitan akses untuk melakukan pencairan atau hal-hal lain Maka dari itu, untuk menghindari kasus ini terus berulang ke mendikbud melalui Nadiem Makarim memberikan usulan agar pembayaran tunjangan dari pusat langsung kepada rekening masing-masing guru Selain untuk menghindari adanya keterlambatan, juga untuk memangkas alur birokrasi sehingga lebih ringkas Yang mana tujuannya sama yaitu agar tunjangan sertifikasi dapat diterima oleh guru yang berhak mendapatkannya Namun rencana tersebut belum dapat realisasi hingga saat ini Saat ini masih menggunakan regulasi sesuai dengan Permendikbud No. 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Demikian informasi mengenai update terbaru pencairan tunjangan sertifikasi Guru Triwulan 2 per Juli tahun 2023 di bawah naungan Kemdikbud Semoga dapat bermanfaat bagi Anda Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!